Adab bersendihkan Sarah, Sarah bersendihkan Kitabullah, jadi apapun yang bersangkut paut dengan adab, artinya bukan minta pelindungan pada Yang Maha Esa, malah minta dengan buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Terima kasih. Tadi itu bukan topi ya, kalau bahasa kita di Melayu, tanjak. Tanjak, artian KT, tanah dipijak. Tanah dipijak. Tanjak. Dalam artian KT, dimanapun kita berada, Melayu pasti selalu bisa beradaptasi. Menyesuaikan dengan komunitas, dengan tatanan ragam masyarakat yang ada, jadi Melayu lebih mudah untuk berinteraksi. Artinya simpel, simpel. Mudah-mudah mencari keakrapan. Dalam artian KT, Melayu memang simpel, tidak perlu ribet, dimanapun dia berada, dia bisa bergaul. Oke, oke, simp, simp. Jadi sebelum kita lebih panjang ngobrol, Bang. Nah, jadi kepo sikit, Bang. Bang Herman, ini aslinya dari mana, Bang? Jadi, kebetulan saya kelahiran pemangkat tahun 1972. Sekarang sudah berusia setengah abang. Oh, lima puluhan berarti? Iya, lima puluhan. Ya, mungkin pengalaman mungkin sudah cukup lah, khususnya untuk diri pribadi. Oke, oke. Untuk saat ini, profisinya apa, Bang? Untuk saat ini, profisi hari-hari saya sebagai instalatir. Instalatir? Instalatir listrik. Jadi, saya termasuk rekanan di perusahaan listrik negara. PLN. Khususnya di Bengkaya. Oh, jadi yang suka main. Tidak takut di setelah, Bang. Insya Allah. Artinya kita harus hati-hati. Hati-hati, iya, iya. Saya rasa apapun bidang pekerjaan, kalau kita hati-hati, insya Allah. Resiko kecil kemungkinan bisa terjadi. Sesuai prosedurnya, SOP-nya gitu, ya. Iya. Oke, simp. Untuk, saya pernah dengar nih, Bang Herman biasa sering aktif, ya. Sering aktif di masyarakat. Dan juga, saya pernah dengar sempat ikut juga di organisasi Damkarya. Iya. Damkarya. Terus, yang paling menarik ini kan, ada satu organisasi yang kayaknya sering saya dengar. Organisasi POM. Iya. Nah, gimana cerita itu, Bang? Bisa, kapan dia POM itu dibentuk? Iya. Dan gimana idenya kok bisa sampai dibentuk POM di Bengkayang gitu ya, khusus Bengkayang ya, Bang? Gimana ceritanya, Bang? Ya, baiklah. Sedikit saya paparkan terkait masalah POM. POM itu singkatan dari Persatuan Orang Melayu. Persatuan Orang Melayu. Persatuan Orang Melayu yang notabene. Tapi anggotanya bukan sekedar cuma Orang Melayu. Tapi di dalamnya Persatuan Orang Melayu. Karena pada dasarnya pada waktu merintis, itu kawan-kawan dari mahasiswa Melayu. Oh, iya, dari mahasiswa Melayu. Oh, jadi diambil perkumpulan Orang Melayu. Iya. Tapi dalam situ tidak harus Orang Melayu berarti. Iya. Iya. Jadi di situ nanti ada Bugis, ada mungkin Jawa mungkin kan. Arti yang penting untuk di organisasi kita satu akidah. Satu akidah, iya. Satu akidah. Itu cukup. Itu cukup. Yang mana mungkin, kenapa tadi dibilang sebagai organisasi Melayu. Kita kasih contoh. Hmm. Jawa. Seorang Jawa kawin dengan seorang Melayu. Hmm. Tinggal di pemukian Melayu, artinya mereka ikut berbudaya Melayu. Iya, betul, betul. Begitu juga kawan-kawan dari Tionghoa. Iya, iya. Kawin dengan orang Melayu. Iya. Nikah lah, bukan kawin dengan nikah. Iya, nikah. Nikah dengan orang Melayu, tinggal di pemukian Melayu, akhirnya berbudaya Melayu. Iya, iya. Jadi, itulah saya bilang tadi. Melayu ini kayaknya sifatnya umum. Umum, iya. Umum. Umum Melayu lah. Jadi, justru saya sendiri kalau bicara masalah Melayu, saya pun bingung. Hmm. Sebenarnya Melayu, darah Melayu itu yang mana? Hmm. Saya kan bingung. Saya juga bingung darah Melayu itu seperti apa. Hmm. Jadi, kebanyakan kita tahu ini kan kawan-kawan bergambung di persatuan orang-orang Melayu. Hmm. Kebanyakan itu kan Melayu Bugis. Hmm. Hmm. Ada yang mungkin dari Banjar. Hmm. Notabel Melayu lah. Ya, ya. Kayaknya mungkin berbudaya lah. Berbudaya Melayu. Hmm. Itu awal ceritanya gimana, Bang? Bisa terbentuk POM di Bengkayang? Hmm. Pada awalnya, POM dibentuk pada tahun sekarang udah berusia 5 tahun. Oh, di Bengkayang yang di Bengkayang? Tidak, untuk di pusat. Di pusat. Sejak dibentuk sekarang udah berusia 5 tahun. 5 tahun. Untuk POM Kalbar. POM Kalbar berarti 2017 atau? 18. POM Kalbar. Oh. Ini Bengkayang yang paling termudah. Paling baru. Oh, paling dudilah. Paling dudilah. Oke, oke, oke. Di antara seluruh daerah yang ada di Kalimantan Parang. Oke, oke. Itu Kabupaten ya. Kabupaten ya. Kabupaten. Jadi Kabupaten Bengkayang termasuk yang paling mudah lah. Oke. Paling mudah. Nah, jadi kita lanjut Bang Herman. Jadi, ini kan POM Persatuan Orang Melayu. Jadi dia lebih ke, apa visi misinya tuh, dia lebih ke arah mana? Religius, atau sosial, atau ke arah mana gitu. Iya. Kalau untuk POM itu sendiri kita buat titik uratkan pada suatu akidah dan marwah. Akidah dan marwah. Artinya? Akidah dan marwah. Kalau terkait masalah akidah itu kan masalah keyakinan kita. Iya, iya, iya. Kita beragama. Iya, iya. Untuk, artinya kita coba mempertahankan akidah kita. Iya, iya. Jangan sampai di obok-obok. Iya, iya. Obok-obok dalam arti kata keyakinan kita tadi. Iya, iya. Ini kita coba perjuangkan yang mana hak agama itu harus kita bertahankan. Iya, iya. Jadi artinya kita upayakan, kita berharap, kita berharap untuk toleransi. Toleransi sesama pemerluk agama. Berarti lebih ke agama gitu ya? Agama, agama itu masalah akidah. Iya. Terus masalah marwah tadi mungkin terkait dengan masalah adat istiadat. Adat istiadat, oke. Istiadat. Kalau untuk marwah. Iya. Tapi dia beda kan dengan MABM ya? Iya. MABM itu majelus adat budaya Melayu. Jadi disana menitikberatkan masalah budaya. Budaya, iya. Berarti di POM ini lebih menitikberatkan di agama berarti? Akidah dan marwah. Akidah dan marwah. Ah, iya. Selama hampir dua tahun dibentuk. Iya. Kebetulan disini Bang Herman sebagai ketuanya kan? Saya kebetulan untuk periode sampai tahun 2025. Ya. Saya dipercayakan secara aklamasi. Secara aklamasi. Untuk kepemimpinan, kepengurusan. Kepengurusan Pesatuan Orang Melayu Kabupaten Bekayang. Saya sebagai ketua DPD. Oh ya, DPD. Dewan Pengurus Daerah. Oke. Sampai periode 2025. 2025. 2025. Jadi masih ada sekitar tiga tahun. Oh. Itu setelah 2025 nanti pilih lagi atau? Nanti kita musda. Kita musda. Nanti musda. Nanti tergantung dengan ada calon lain. Nanti kita coba mungkin berkompetisi lah. Nanti mungkin nanti kita voting. Mungkin voting atau pemilihan secara demokrasi. Nanti yaudah pasti lima tahun sekali nanti ada suatu mungkin penyedaran. Penyedaran pengurus ya. Selama dua tahun dibentuk nih Bang. Pernah ikut kegiatan atau kegiatan apa yang pernah dilakukan sama POM? Untuk kegiatan Alhamdulillah kita POM yang udah pasti bersinergi dengan pemerintah. Jadi apapun kegiatan pemerintah kita upayakan kita ikut berkecimpung di kegiatan tersebut pemerintah. Jadi untuk kegiatan organisasi yang banyak kita lakukan kemarin mungkin kegiatan sosial. Kayak mungkin kemarin banjir. Kita coba bantu jokowi itu ya. Jadi gini Bang. Saya kan orang Chinese Bang. Jadi kalau saya kan banyak berinteraksi karena kadang-kadang dengan orang Melayu, orang Daya, Bugis, Jawa, beragam lah kan. Kalau misalnya saya pengen belajar tentang bahasa Melayu, terus ada orang Melayu. Mungkin ada sesuatu yang boleh dipelajari atau yang tidak boleh dipelajari enggak? Yang udah pasti, adab bersendikan Sara. Sara bersendikan kitabullah. Jadi apapun yang bersangkut paut dengan adab, itu tidak terlepas dari pengajaran agama. Maksudnya kita Islam ya. Jadi jangan sampai ada suatu persepsi salah kaprah. Jangan sampai ada salah kaprah dalam artian kata. Mungkin di Melayu mungkin ada dikenal dengan kata berpapas. Atau buang-buang. Ya mungkin ya definisinya mungkin pada waktu itu meminta. Artinya meminta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta jauhkan segala macam bala. Tapi yang kita khawatirkan nanti ada yang salah. Salah prosesi. Lalu dibawa ke panyukan ke sungai. Lalu dibawa ke pohon batang kayu. Lalu mintanya yang aneh-aneh. Artinya bukan minta perlindungan pada Yang Maha Esa. Malah minta dengan... Ya, betul-betul. Faham, sampai situ faham. Kalau udah masuk ke sesajian, itu kan bukan lagi dengan kita berinteraksi dengan Tuhan. Mungkin pertanyaan tadi. Boleh enggak? Ya. Selain suku Melayu, artinya belajar adat istiadat budaya Melayu. Kita Melayu terbuka untuk siapapun. Selama tidak ada suatu penyimpangan dalam hal-hal budaya. Ya, justru itu bang. Justru kita pengen belajar kan karena kita sama-sama pengen tahu sebenarnya budaya itu seperti apa. Karena kan namanya budaya, kita turun-temurun ke anak cucu, nanti pasti kan ada penyimpangan. Ya. Nah, kita biar paham, oh ini adat mereka itu seperti ini. Kita bisa saling menghargai, gitu kan. Saling toleransi. Nah, dan kalau kita sembarangan mempelajarikan, kita enggak tahu sebenarnya yang ini boleh enggak kita pelajari, yang itu boleh enggak kita pelajari, gitu kan. Ya. Kalau sekarang kan kita udah paham semua orang Melayu itu, kalau bahasanya welcome, gitu kan. Ya, welcome, silahkan. Silahkan kita mempelajari, selagi tidak ada penyimpangan. Ya. Ya, oke, sip, sip. Oke. Untuk kedepannya bang, untuk kedepannya ini organisasi persatuan orang Melayu yang lumayan dikenal sih. Karena dikenal sih, karena yang saya kenal ya, karena mungkin ketuanya nih, ketuanya nih multi. Dia juga ketua persatuan orang Melayu, tapi dia juga gabung di badan pemadam kebakaran swasta, tunas mandiri, yang di situ, dalam situ, boleh dibilang, mayoritas orang Cienis. Ya. Satu-satunya orang Melayu itu kan ya. Ya. Nah, dan dia juga sebagai ketua harian kan. Ya. Nah, luar biasa orang Bang-bang Herman nih. Dan juga kalau di masyarakat juga, saya sering ketemu. Dulu sih sering ketemunya pas dia manjat-manjat, manjat-manjat, setting kabel, setting lampu, kan. Tapi sekarang di mana ada titik kebakaran, di mana ada bunyi, pasti ada muka dia. Tunas mandiri. Kalau di dalam kota, kalau di luar kota sih, ya mungkin damkar lain ya. 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 Abang kan sibuk di damkar organisasi, sibuk di profesi juga. Bagi waktu untuk pom juga kan. Ya. Nah, itu harapan kedepannya gimana Bang, untuk pom? Harapan kedepan untuk pom, yang udah pasti kita akan coba mengembangkan sayap. Mengembangkan sayap? Di berbagai macam kecamatan yang belum kita bentuk. Nah. Yang mana nanti di kecamatan-kecamatan akan kita coba kenalkan visi dan misi daripada pom itu tuh sendiri. Yang mana nanti kita coba merekrut. Artinya kawan-kawan mungkin Melayu yang berada di kecamatan-kecamatan, untuk kita support membentuk Dewan Pengurus Cabang. Ya. DPC. DPC. Ya. DPC. 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 Oke. Karena kalau nggak diarahkan, kita punya potensi. Banyak kan anak-anak sekarang kan bakat alam. Iya. Bakat alam yang kita hatikan juga mungkin karena sekarang takut terlalu bebas dalam suatu pergaulan. Mungkin di sini kita coba buka peluang kreativitas mereka. Iya. Betul-betul. Kita coba arahkan contoh anak ini tadi mungkin hobinya mungkin kelayi. Iya. Betul-betul. Oh bagus kau di silat Melayu. Betul-betul. Silat Melayu ada. Iya. Iya. Betul-betul. Nanti cobain coret-coret di dinding nanti jemprot sana pakai pilot tuh kan di dinding-dinding. Di sini ada nanti lukis. Iya. Betul-betul ya. Ya betul. Intinya mengarahkan ke hal yang positif. Iya. Iya. Oke sip. Ini kan kayak ini tanjak gini kan kayak abang pakai tanjak. Iya. Terus kalau biasa pakai itu apa namanya itu? Itu baju tuluk belanga. Tuluk belanga. Itu kalau selain suku Melayu kalau misalnya suku kami memakainya boleh nggak? Ada larangan nggak? Kalau untuk busana itu kan mencerminkan suatu suku kan artinya. Artinya suatu kebudayaan. Iya. Tapi nyatanya sekarang. Iya. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh. Pada festival misalkan. Iya. Ya. Ya. Mungkin tadi orang kawan dari Enis Dayak pakai baju busana muslim. Iya. Ataupun dia pakai tuluk belanga saya rasa nggak masalah. Nggak ada aturan masalah. Artinya menempatkan suatu pakaian. Mungkin tadi misalkan kawan dari Tionghoa berbaju tuluk belanga pakai tanjak lalu naik tarang. Tidak mungkin. Iya. Betul-betul. Tempatkan pada tempatnya. Iya. Betul. Berarti tidak ada larangan selagi itu masih positif. Intinya itu. Seperti itu. Sampai mau melarang saya misalkan saya mau pakai mungkin pakai koteta mungkin. Sampai mau melarang. Oke. Berarti kopinya ya. Minum lho. Minum lho. Iya. Organisasi persatuan orang Melayu ini. Pertama dia memang bergerak lebih ke. Marwah. Iya. Kalau bahasa Kabila. Itu Marwah itu sebenarnya apa bang? Marwah itu harga diri bahasanya. Oh harga diri. Harga diri artinya gini. Jangan sampai budaya Melayu. Budaya Melayu diakui sama mungkin. Maaf ya. Kawan dari Tionghoa. Oh iya budaya kami. Oh iya kami harus menjoongkan. Kami punya dasar. Riwayat. Artinya kami coba paparkan. Awal belum merang itu betul-betul. Kita nyaman lalu. Nampu-nampu. Bahasanya seperti itulah. Jadi kita coba maksimal upayakan. Terus. Selain kita coba mempertahankan. Kita coba lagi. Membangkitkan. Membangkitkan. Mempertahankan. Ya. Kita coba gali-gali dari sesepuh-sesepuh yang masih. Mungkin masih ada sekarang. Kita coba. Sebenarnya. Apa sih? Contoh. Itu kan. Eh. Main Gasing. Gasing. Kita coba. Main Gasingnya sebenarnya seperti hape. Terus yang dibuat gasing hape bahannya. Cara mainnya seperti hape. Jadi. Kita coba gali. Kita coba gali. Kayak mungkin main conkrat atau hape kan iya. Kita gali. Kita gali. Seperti hape. Sebenarnya pemain itu untuk si hape aja. Ya iya. Nah. Kalau melancang dulu kan. Mungkin ada kalangan. Mungkin. Pemainan itu. Yang dimainkan oleh mungkin. Kerabat-kerabat. Kerajaan. Jadi. Orang awamnya cuma main itu. Ya kan. Jadi. Kita coba gali. Kita coba caga. Coba gali. Jadi. Alhamdulillah. Pada saat sekarang. Kita masih. Adalah sesepuh-sesepuh. Yang masih bisa. Kita pertanyakan. Tentang adat istiadat. Jangan sampai ke depannya. Anak cucu kita memang. Tidak tahu sama sekali. Lalu salah kaprah. Ya iya. Salah kaprah. Intinya ke. Marwah. Tadi udah paham tadi. Marwah itu. Lebih ke harga diri. Ya iya. Hakidah. Hakidah itu. Agama. Oh iya. Agama. Tidak. 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 Oke. Berarti. Persatuan orang Melayu. Emang. Visi dan misi lah. Boleh bilang. Visi dan misinya. Dilebih ke. Marwah dan. Akidah. Akidah dan Marwah. Ya. Akidah dulu. Oh iya. Akidah dulu. Baru Marwah. Ya betul-betul. Adat bersendikan Sara. Sara bersendikan kitab Allah. Jadi adat bersendikan Sara. Ya kan. Sara itu kan suku. Ya. Nah. Sukunya bersendikan kita. Hmm. Kita Al-Quran. Ya kita berdasarkan Al-Quran. Hmm. Selama ini. Program kerja. Jangka panjang atau jangka pendek lah. Program kerja POM. Ada tidak? Gimana? Seperti apa? Ya. Ya. Untuk program jangka pendek. Ya. Kita punya kegiatan. Ya. Kegiatan. Yang mana kegiatan itu. Kita arahkan lewat organ sayap-organ sayap. Hmm. Hmm. Mungkin kalau di BPM Persatuan. Puan Melayu. Ya. Di situ kita coba arahkan mungkin mana mungkin-mungkin ibu-ibu yang minat mungkin. Yang pandai membuat kuih. Ya. Membuat snack. Nah. Punya kerajinan mungkin kerajinan tangan. Nah. Nanti kita coba salurkan. Nanti mungkin coba kita gantikan dengan UMKM. Ya. Untuk pelatihan. Jadi di situ selain kita coba memberi suatu pembelajaran. Ya mungkin mudah-mudahan ada suatu perbaikan di ekonomi lah. Ya. Di anggota. Puan. Ya. Itu salah satunya. Terus. Nah mungkin ada lagi yang namanya mungkin kita yasinan keliling rumah antar anggota. Hmm. Itu untuk intern ya. Ya. Jadi di situ kita coba silaturahmi. Ya. Silaturahmi untuk sesama anggota. Jadi di situ nanti kita gilir. Dua minggu sekali itu yasinan tempat siapa. Tempat siapa. Tempat siapa. Tempat siapa. Jadi siapapun nanti kebagian. Kebagian. Dengan sistem gilir. Gilir. Ya. Terus masih banyak lagi yang kegiatan-kegiatan yang kita raksanakan melalui organ-organ sayap. Terus untuk kemasyarakatnya itu sendiri. POM itu sendiri sebagai wadah. Untuk menampung aspirasi. Masyarakat Melayu khususnya Muslim. Khususnya Muslim. Ya. Jadi nanti kita artinya sebagai suatu penyambung lidah lah. Tapi kebanyakan yang namanya Melayu tetap lari ke Muslim. Ya. 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 Jangan jangka panjang. Kita kadang-kadang mungkin ada suatu. Mungkin. Oh rencana ya. Kita mungkin tahun depan kita mau senatu rahmi ke mungkin ke Kabupaten Melanda. Misalnya. Atau ke Kabupaten Melawi. Itu termasuk program jangka panjang kita. Jangan panjang. Ya. 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 Nanti kita coba saling tukar pikiran. Mungkin sudah saling tukar pengalaman. Nanti. Mungkin pengalaman yang belum kita dapat. Nanti kita dapat dari kawan Kabupaten lain. Itu juga sebaliknya. Hmm. Itu mungkin salah satu contoh program kerja masa panjang. Hmm. Terus. Mungkin juga contoh yang lainnya mungkin. Kita coba usulkan ke organ-organ sayap. Kira-kira untuk lima tahun ke depan. Sesuai dengan masa periode. Hmm. Saya coba kemarin ke ketua masing-masing organ sayap. Coba kalian bikin. Suatu usulan program. Program kerja kita. Dalam artian kata. Kita ini masih lama loh. Sampai lima tahun. Hmm. Sayang kalau kita tidak berbuat untuk masyarakat. Ya. Ya. Jadi. Kita untuk berbuat masyarakat. Kita harus tahu dulu. Masyarakat itu perlu apa? Ya. Tampung dulu aspirasinya. Ya. Tampung masyarakat. Baru kita bisa. Ya. Jadi jangan. Artinya kita jangan. Artinya jangan kemauan kita diikutkan masyarakat. Awalnya kita mengikutkan kehendak masyarakat. Yang harus kita ikuti. Hmm. Artinya secara langsung. Kita melayani lah. Melayani masyarakat mungkin. Selama ini mungkin masyarakat punya suatu masalah mungkin. Yang selama ini mereka nak ngadunya kemana. Hmm. Suara hati. Suara hati. Ya. Jadi mungkin disini. Disini kita dipom. Mungkin kita coba menampung. Kita. Kita mengarahkan. Kemungkinan juga kita pun. Artinya kita pun bukan suatu tempat penyelesaian. Mungkin kita cari tempat solusi untuk menyelesaikan. Betul. Bukan penengah. Ya. Tapi kita mencari solusinya. Oke. Lanjut bang. Kita. Untuk POM sendiri. Persatuan. Kita di persatuan orang Melayu nih bang. Kira-kira punya sumbang sih. Apa gitu bang. Untuk masyarakat atau pemerintah. Pemerintah daerah lah. Khususnya kan. Ada gak. Kira-kira. Mungkin. Sumbang sih. Terhadap masyarakat Melayu khususnya. Jadi kita berharap. Masyarakat Melayu. Menyampaikan. Aspirasinya. Melalui organisasi persatuan orang Melayu. Supaya ke depannya bisa kita coba. Arahkan. Mungkin. 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 Yang lebih kompeten di bidangnya. Mungkin. Nanti. Saya coba beri contoh. Misalkan. Ada suatu. Desa. Mungkin. Di sana. Mungkin perlu air bersih. Mungkin dia coba. Mungkin menyampaikan ke kita. Mungkin nanti. Kita coba. Coba cara solusi. Mungkin kita nanti. Sebagai. Pendamping. Sebagai pendamping. Mungkin. Ketemu. Mungkin. Dengan. Perusahaan air minum. Ataupun. Mungkin kita coba. Mengarahkan ke institusi mana. Nanti. Nanti kita yang coba. Arahkan. Selama itu. Selama ini. Selama itu. Jadi. Ikut-ikutan. Saya itu. Bahasa Melayu itu. Tidak. 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 Sumbangsi yang. Udah. Pernah. Atau udah nampak. Tidak. Tidak. Maksudnya. Dalam artian kata. Dari. Masyarakat itu sendiri. Sumbangsi. Dari POM. Ke masyarakat. Dari POM. Ke masyarakat. Ya. Ya. Yang udah pasti. Kemarin udah beberapa kali. Kita lakukan. Terjadi suatu musibah. Ya. Musibah. Banjir. Ya. Kita coba datangnya. Lokasi kebanjiran. Kita coba bantu. Mungkin di pasca kebanjiran. Ya. Pasca kebanjiran. Mungkin di sana. Setelah pasca kebanjiran. Mereka mungkin berdampak. Dari sisi. Mungkin. Kerugian material. Mungkin. Untuk. Pangannya mungkin. Ya. Mungkin. Terus untuk kesehatannya. Jadi. Artinya. Kita coba datangnya di sana. Kita coba bawa. Mungkin. Obat-obatan. Mungkin. Untuk. Sedikit. Mungkin. Makanan. Makan pokok ya. Ya. Makan pokok. Mungkin. Kita coba. Dengan. Mungkin. Makaian-pakaian. Mungkin. Mungkin. Untuk keperluan-keperluan. Mungkin. Ibu. Dan anak. Mungkin. Jadi. Artinya. Kita coba. Yang kira-kira. Umumnya lah. Yang sementara. Dalam waktu. Cepat. Yang harus dipakai. Kita coba upayakan. Kita coba banti. Berarti. Selama ini. Berarti. Ada. Sumbang sih. Betul-betul. Kerja nyata. Yang pernah dilakukan. Untuk. Masyarakat. Ya. Untuk. Pemerintah daerah. Untuk. Pemerintah daerah. Yang udah pasti. Kita. Mendukung. Mendukung. Kita coba. Mendukung. Artinya. Kinerja pemerintah. Karena. Kita bisa. Dukungnya. Di bidang. Ya. Alhamdulillah. Kita kemarin. Baru. Pertama kali. Tampil. Di. Senam Jepin. Jadi. Yang kebetulan. Baru. Pertama. Sekali keluar. Kita. Mendapat. Suatu penghargaan. Sebagai. Baru. Pertama. Sekali keluar. Selama ini. Berarti. Di. Khususnya. Bengkayang ya. Orang Melayu. Tarian Jepin. Berarti. Komunitas-komunitas Melayu. Sebelumnya. Ini belum ada. Iya. Karena kemungkinan. Untuk. Khususnya. Kabupaten Bengkayang. Ya. Yang mana duduknya kan. Pecahan dari Kabupaten Sambas. Jadi. Kemungkinan. Adat. Artinya. Macam. Jepin. Tadi kan. Mungkin. Itu. Menurutas. Tua-tua. Yang. Masih mampu. Jadi. Sejauh ini. Kita coba. Menggali lah. Menggali. Untuk. Sumber-sumber. Harapan tadi. Mungkin yang. Tua-tua. Masih. Apal. Dengan tarian Jepinnya. Coba kita. Nanti. Disinilah. fungsi tadi. PPRM tadi. PPRM. Kita arahkan. Kita arahkan. Untuk yang. Pelajar. Siswanya. Siswa putranya. Mungkin. Silat Melayu. Guntau. Melayu. Jadi. Kita masih. Coba menggali. Untuk. Narasumber. Mungkin. Sesepuh. Sesepuh lah. Yang mungkin. Mudah-mudahan. Masih mau. Berbagi. Untuk. Ilmu. Ilmu. Budayanya. Oke. Sip. Berarti. Sampai situ. Intinya. Kita. Sama-sama. Karena. Dengan. Adanya. POM. Persatuan Orang Melayu. Di Bengkayang. Ya. Kita. Sama-sama. Mendoakan. Semoga. Mudah-mudahan. Kedepan. Aspirasi. Orang Melayu. Lebih. Ditampung. Dan. Bisa. Menjadi. Di. Suatu. Perkumpulan. Yang. Bermanfaat. Ya. Amin. Jadi. Yang saya tahu nih bang. Saya. Saya. Dah. Gari-gari. Podcast. Dengan. Bang Herman. Jadi. Nasi. Suki. Enak. Bahasi. Melayu tuh. Dan. Biasanya. Menurut saya. Ketempat. Tempat. Yang. Kebanyakan. Tadi. Mayu. Di taso tamu mayu. Biasanya. Suki. Nak ke pantun bang. Cuman. 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 Saya. Nak ke pantun. Langsung. Saya. Tutup. Karena. Ada sedikit. Pantun. Pantun. Sebagai pantun. Penutup. Pantun. Penutup. Buah. Dicampur. Gula. Enak sekali. Cukup. Sekian pertemuan kali ini Semoga bisa bertemu lagi Di kemudian hari ini Oke sampai ketemu lagi Kita di episode selanjutnya Tetap dimambukan Terima kasih Bang Hermann atas waktunya Salam Puak Melayu Satu hati satu rasa Satu hati satu rasa Cube-cube ulang Salam Puak Melayu Satu hati satu rasa Oke siap Selamat menikmati